Pria berusia 32 tahun bernama AR ini merupakan komplotan pencuri sepeda motor yang ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di area minimarket di kawasan Gula Banteng, Surabaya, Jawa Timur. Dalam setiap aksi pencuran yang dilakoninya, AR ditemani buarkannya yang tugasnya mengawasi situasi. Namun saat AR membawa kabur sepeda motor dari pelataran minimarket, pemilik motor yang sempat melihatnya langsung mengejar. Saat dikejar pemilik motor, motor yang dikendari AR mogok di tengah jalan, sementara dua temannya berhasil meloloskan diri. AR pun ditangkap warga, kemudian jadi bulan-bulanan warga yang menghakiminya. Setelah diamankan polisi dari amuk warga, AR mengaku terpaksa mencuri sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan susu anaknya yang masih balita. Empat pria ini ditangkap polisi karena upayanya mengirimkan ribuan benih lobster setelah ilaiker ke Jakarta digagalkan polisi. Polisi mengagalkan upaya pengiriman benih lobster bernilai 1,2 miliar rupiah saat mereka sedang melakukan penampakan baju lobster yang didatangkan dari Pacitan, Jawa Timur. Polisi juga mengamankan 6.000 benih lobster berukuran di bawah 8 cm dengan bobot di bawah 300 gram, serta peralatan untuk melakukan packing anakan udang besar itu. Bayi lobster merupakan komoditas bernilai tinggi lantara hingga saat ini belum ada yang bisa melakukan pengembangan biakan. Setelah diambil dari laut lepas dan dibesarkan dalam kolam penampuan, benih lobster selanjutnya diperdagangkan jika beratnya sudah mencukupi. Usaha pencarian benih lobster yang diperjual belikan ini dilarang melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Terima kasih telah menonton!